acara ini nantinya diharapkan dapat mengisi waktu agar lebih bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menjalankan PPKM darurat khususnya dan untuk mengisi liburan kepada teman-teman secara umum nah untuk kegiatan kita hari ini yaitu mengenai cryptocurrency dijadwalkan akan dilaksanakan selama 2 hari yaitu hari ini dan besok pada jam yang sama sebelum mulai materinya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman kalau kegiatan kita ini sistemnya diskusi jadi jika ada yang ingin ditanyakan silahkan klik raise hand kemudian sebut pertanyaannya atau tulis pertanyaannya di kolom chat oh iya sekedar mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi absen di link yang telah kami share di grup WA dan di kolom chat selanjutnya untuk lebih mengevisienkan waktu saya persilahkan kepada Kak Fajar Purnama PhD selaku pemateri kita untuk membacakan CP-nya dan memaparkan materinya kepada Kak Fajar saya persilahkan dengan hormat terima kasih VKR3 Putri dan terima kasih teman-teman rekan-rekan dari PPIT Harbin serta Kak Putri yaitu kakak kelas saya di Universitas Udayana yang telah mengundang saya sebagai pembicara pada workshop ini ijinkan saya send screen dulu, oke sudah bisa, share screen, sudah kelihatan kan semua ya kalau tidak kelihatan kabarin aja ya atau kalau buram dan sebagainya jadi saya perkenalkan diri terlebih dahulu nama saya Fajar Purnama, saya dari SMP sampai kuliah saya di Bali saya lulusan teknik elektro Universitas Udayana di bidang telekomunikasi saya di kelasnya Kak Fajar Dianti yang di PPIT Harbin setelah itu saya lanjut ke S2 dan S3 di Kumamoto University Jepang dan bidang saya itu geser sedikit ke ilmu komputer yaitu lebih tepatnya di semua teknologi yang berbasis edukasi untuk karir saya di akademis yaitu untuk karir saya di akademis saya lebih banyak di komputer, internet, dan jaringan namun untuk karir personal saya, saya lebih banyak di pembuatan konten jadi saya tahu mata uang kripto itu awalnya itu sebenarnya saya itu adalah pembuat konten yaitu banyakan sebagai blogger saya youtube juga ada dan asiknya pada saya pembuatan blog-blog tersebut saya dibayar dengan mata uang kripto dan orang seperti saya aja yang dimana saya seorang blogger yang tidak terkenal yang penting rajin saja bisa dapat penghasilan 100 dolar per bulan nanti kalau ada pertanyaan langsung di shot ya soalnya saya tidak melihat cek disini dan karena saya di mata uang kripto karena saya dibayar dengan mata uang kripto ya mohon amoh ya saya kekenalan dengan mata uang kripto apa sih itu mata uang kripto dan akhirnya saya terjun ke trading juga saya terjun ke investasi saya terjun ke macam-macam yaitu ke decentralized finance dan akhirnya pada tahun ini saya dapat keuntungan di mata uang kripto dan keuntungan tersebut saya pakai untuk mengikut kursus privat tentang analisis teknikal yaitu trading dan akhirnya saya sekarang mendalami trading bukan di mata uang kripto saja tapi di komoditas, di forex, saham, dan saham internasional untuk ke depannya saya ingin menjadi edukator di bidang trading di bidang trading investasi dan mata uang kripto lebih tepatnya di teknologinya atau di fintechnya yaitu bagaimana mengarahkan teman-teman teman-teman semua untuk bisa terjun ke investasi dan untuk di tujuan terakhir saya saya ingin menjadi developer di bidang mata uang kripto atau blockchain dan sebagainya dan saya ingin membuat aplikasi saya sendiri sekian perkenalkan perkenalan dari saya untuk nanti Evi kalau ada pertanyaan langsung saja ya misalnya dari siapa itu atau dari persata baik kak oke untuk tema mata uang kripto ini walaupun namanya workshop tapi saya saya formatkan sebagai seminar karena formatnya ini online kalau workshop sendiri saya pasti akan bimbing langsung ke masing-masing peserta yaitu bagaimana cara membeli di kripto tapi karena ini online untuk sementara bagi saya agak sulit untuk untuk sistemnya itu pelatihan jadi tema yang saya angkat untuk seminar ya mudah-mudahan jadi workshop ini yaitu mengapa banyak orang tertarik di mata uang kripto untuk hari ini yaitu cerita dan filosofi di mata uang kripto dan hari kedua yaitu gerbang di ke pasar bebas ya kalau misalnya ya jangan kecewa kalau misalnya tertarik di investasi atau di tradingnya saya materinya ada jika ingin ditanyakan silahkan langsung tanyakan atau ditanyakan di akhir materi ini saya punya materi juga ini tentang bagaimana memulai investasi dan trading ini ada reksadana ada indeks kebungan ada saham ada valuta asing dan komunikas logam mulia dan mata uang kripto tinggal baca ini aja kalian bisa langsung mulai terjun ke trading atau investasi saya share saya di grup WA sebentar ya oke dan misalnya bagi yang ingin memulai di mata uang kripto saya juga punya materinya jadi ada empat hal penting untuk mulai di mata uang kripto yaitu tahu sumber informasi tahu dompet punya dompet pribadi daftar di bursa lokal untuk beli mata uang kripto dan bursa internasional untuk hari ini dan besok saya tidak ada rencana untuk mencapai materi ini karena sifatnya itu online tapi kalau misalnya mau ditanyakan ditanyakan atau di akhir sesi ini kalau misalnya ingin saya jelaskan tentang materi ini silahkan di request untuk sekarang ini workshopnya ini disini ruang lingkupnya jadi kenapa orang tertarik di mata uang kripto itu alasannya itu bermacam-macam yang di jaman sekarang ini saya yakin termasuk saya waktu 2018 ya kebanyakan orang tertarik di mata uang kripto pasti ingin cepat kaya karena sebelum yang terjun di mata uang kripto itu kita lihat mereka itu kaya karena di mata uang kripto dan kita ingin ikut kaya dengan mereka pasti itu sih alasan kebanyakan alasan uang ke mata uang kripto contohnya di 2012 harga kripto eh 2010 2010 saja harga kripto itu di bawah 1 dolar anda cukup beli 1000 rupiah saja di mata uang kripto sekarang kalau anda jual di Maret berbulan kemarin 2 bulannya lalu 1000 rupiah anda itu sudah bisa menjadi 60 juta rupiah auto kaya nah itu dari sisi yang menggiorkan sisi dari investor sisi dari spekulang dan trader ada juga orang yang kaya dengan menambang mencari keuntungan itu di jaman dulu ada dari sudut pandang regulator ada dari sudut pandang ekonom ada dari sudut pandang penguasa terus dari sudut pandang sektor perbankan ada ada dua sisi dimana satu bank itu merasa tersaingi dan ingin menguasai atau mematikan di industri mata uang kripto ini dan ada di sisi lain dimana mereka terbuka dengan lapang dada malah mereka ingin menerapkan mata uang kripto ini di sektor perbankan mereka yaitu ada dua sisi terus ada dari sisi influencer marketing atau reveler atau ada yang menawarkan mlm itu banyak juga di mata uang kripto jadi hati-hati aja apakah yang ditawarkan itu menguntung atau tidak itu cek sendiri ada juga banyak itu termasuk saya cari gratisan tips atau donasi dari konten-konten saya ada juga yang sisi yang paling buruk yaitu dari sisi kriminal sisi penjahat atau sisi ekstremis kalau sisi yang paling netal saat ini yaitu dari segi ilmu pengetahuan dan penelitian untuk yang untuk yang paling awalnya sebelum ada investasi seperti ini ada dari sisi developer programmer di mana mata uang kripto ini sebenarnya adalah hobi dari para programmer atau para penggemar teknologi itu dan ada di setelah itu ada pengusaha pembusiness perdagang atau pekerja yang ingin memanfaatkan teknologi ini namun untuk seminar ini semua yang saya sebutkan tadi itu di luar luang lingkup dan batas seminar ini sementara yang saya jelaskan yaitu mengapa banyak sih yang banyak penggemar inovasi mata uang kripto mengapa banyak yang mendukung kebebasan pasaran finansial impian para di mata uang kripto itu ada loh namanya pejuang bukan mereka yang ingin cari utung atau kayak mereka ingin berjuang agar sistem ini berhasil itu apa sih impiannya mereka dan untuk developer seperti saya saya ingin saya nanti misalnya saya ingin bangun sebuah bank kalau misalnya ingin bangun sebuah bank di yang tradisional kan birokrasinya itu ribet banget tapi kalau ada yang matahari yang kripto praktis tinggal coding dan jalinin aja makanya banyak developer suka terjun ke sini dan di sisi yang lebih dalam lagi ada yang mereka yang benar-benar membutuhkannya yaitu karena tidak dapat layanan finansial atau layanannya terlalu lama atau terjadi di daerah yang otoriter terjadi ketidakadilan atau mereka yang hartanya terancam dan ingin mengamankan atau mereka inilah luang lingkup untuk seminar dua hari ini tapi kalau jika ingin tertarik di bidang di topik-topik yang lain silahkan ditanyakan saja saya bisa menjawabnya jadi sementara ini tidak ada pertanyaan sepertinya saya lihat saya langsung lanjut ke materi 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 hari ini adalah pengetahuan kripto 101 untuk berguna bab 1 cerita dan filosofi kalau misalnya saya di panggung itu mungkin slide yang ini yang saya tunjukkan tapi karena ini online ya langsung sajalah materi blog saya yang saya tunjukkan daripada nanti ada yang kelewatan kalau misalnya ada pertanyaan bisa saya rujuk langsung ke sini jadi lanjut saja jadi apa sih itu mata uang digital mata uang digital itu yaitu mata uang yang digitalkan yang kita bisa dengan komputer atau perangkat ponsel kita kita bisa mengirim menu card memberi tips donasi dengan pencetan tombol kita bisa belanja atau pengiriman online misalnya Bukalapak Tokopedia Shopee itu dan zaman sekarang apalagi pandemi COVID-19 di rumah ini kan banyak yang menggunakan itu dan daripada kita misalnya naik motor kita melakukan pembayaran tagihan secara online yaitu ya kita bisa bayar air listrik dan atau apa namanya itu asuransi dan sebagainya dan terakhir atau uang digital ini bisa dipakai untuk pembelian produk digital musik video file atau dan sebagainya atau game apakah mata uang kripto itu adalah mata uang digital menurut saya mata uang kripto itu bukan sama dengan mata uang digital tapi mata uang kripto itu adalah salah satu dari mata uang digital mata uang digital itu ada banyak jenisnya dan salah satunya mata uang kripto ada mata uang digital bank sentral pemerintah misalnya itu CBDC central bank digital currency sementara ini kan belum ada itu tapi yang paling mendekati itu misalnya OVO GoPay Dana Shopee Pay Link aja itu kan menggunakan semuanya menggunakan rupiah yaitulah yaitulah namanya mata uang digital tapi milik bank sentral untuk mata uang privat yaitu contohnya kupon misalnya kupon voucher Bukalapak voucher Tokopedia itu kan voucher hanya bisa dipakai di sana dan khusus di perusahaan tersebut sebelumnya itu Facebook ingin membuat mata uang digital privat sendiri tapi mereka digalalkan oleh pemerintah dan yang mata uang digital kripto ini ini adalah mata uang dengan teknologi teknologi kriptografi jadi nama teknologinya itu kriptografi tapi kalau orang yang bilang mata uang kripto atau cryptocurrency disini yaitu mata uang yang terbuka siapa aja bisa masuk dan sebagainya nanti saya jelaskan untuk mata uang pertama itu adalah bitcoin dan disini saya tidak akan jelaskan teknisnya bagaimana melainkan saya menggunakan analogi atau anekdot atau pokoknya perumpamaan karena untuk karena untuk apa namanya itu untuk teknisnya sendiri itu itu adalah di bidang ilmu komputer teknologi informasi dan sebagainya atau teknik digital dimana teknisnya itu mungkin agak sulit untuk dipahami yaitu kalau lebih gambarannya itu teknik kriptografi teknik enkripsi untuk keamanan email keamanan data dan sebagainya password kunci pokoknya teknologinya seperti itu untuk sekarang ini saya gunakan sebagai pengumpamaan untuk apa namanya dimengat untuk mengetahui untuk mengerti mata uang kripto yang paling pertama yang perlu dimengerti itu adalah bitcoin apa sih itu bitcoin bitcoin itu diciptakan oleh Satoshi Nakamoto di tahun 2008 dan teknologi dan inovasinya itu adalah blockchain blockchain itu bisa digambarkan sebagai hubungan antar transaksi kalau diumpamakan itu sebagai sejarah jadi kalau misalnya kita berbicara sejarah kita tahu kan kalau sejarah itu seling hirang sejarah itu ada misalnya bisa dimanipulasi contohnya sejarah yang hilang itu ada yang benar-benar tahu bagaimana tercipta terciptanya makhluk hidup bagaimana terciptanya manusia kan benar-benar tidak ada bukti yang yang pasti kenapa kok bisa di dunia ini ada banyak agama yang mana sih yang benar kan itu namanya sejarah yang benar-benar hilang kita benar-benar tahu yang mana yang benar yang mana yang gimana terus yang kosong itulah masalah di sejarah terus apa lagi ya selain itu ada pula misalnya sejarah yang beda versi ya mohon maaf untuk teman-teman yang diharapin misalnya contohnya di Cina sendiri pas jaman kapan 19an atau 2000 kan ada itu jaman kerusuhan mahasiswa ada dua versi sejarah itu teman saya teman Cina saya menceritakan pas saya di Jepang sejarah pertama menurut dari versinya Cina mahasiswa mahasiswa tersebut anarkis mereka itu berontak mereka itu violence atau berbahaya sehingga mereka harus ditundukkan atau pada saat itu malah pihak pemerintah yang cedera atau terluka namun versi kedua di versi Amerika atau dunia barat malah pemerintah Cina yang membantai mahasiswa tersebut sehingga tidak ada bukti kok mereka semua menghilang atau meninggal begitu saja tidak ada apa itu nah itulah namanya sejarah yang beda versi dan blockchain ini diciptakan untuk menanggulangi masalah sejarah tersebut jadi sejarah itu di blockchain adalah sejujur jujurnya yang benar itu adalah benar yang tercatat dan seadanya sebanyak banyaknya sekecil kecilnya semua itu tercatat itulah blockchain dengan teknologi hash di kriptografi kalau seandainya satu saja bagian informasinya itu atau sejarah atau buku apa namanya itu buku keuangan yang dirubah dimanipulasi dihapus atau di apa itu teknologinya itu bisa bisa mengetahui kalau sejarahnya itu dirubah dan oleh karena itu maka teknologi blockchain ini kuat nah contohnya kalau tadi kan saya cerita dengan sejarah tentang terjadinya banyak agama terjadinya apa namanya yang tadi itu bagaimana terciptanya maluk hidup persis sejarah yang berbeda kalau di keuangan sendiri banyak skandal misalnya kasus firecard dimana 1 miliar dolar itu hilang atau sandal sebelumnya yaitu aku kesalahan ketulusan oleh wordcom skema responsi mungkin untuk kita di indonesia yang ada di ingatan kita itu mungkin yang sudah dewasa pada saat itu yaitu skandal bank century kalau anda percaya dengan hukum kekekalan energi mana mungkin sih uang itu hangus kalau secara teori kekal energi itu uang itu tetap ada yang terjadi itu berpindah ya uang itu pindah kemana itu enggak tahu coba kalau pas itu teknologinya pakai blockchain pasti bisa terlacak ini kemana terus ini uang kemana dan sampai sekarang pun saya enggak tahu bagaimana kebenaran skandal dari bank century di Indonesia itulah makanya blockchain itu menarik bagi semua orang apakah blockchain sendiri itu bisa bertahan menurut saya tidak ya enggak tahu sih kalau misalnya sistem terdivisi dan yang ini itu jadi satu namanya blockchain tapi kalau digambarin sih blockchain itu ya gini gambarnya dan ini namanya sistem terdivisi jadi saya anggap itu blockchain itu ada satu seandainya blockchain itu cuma satu kan gampang terjadi perang terjadi kerusakan sistem dan sebagainya kan data itu bisa hilang data itu bisa korup data itu bisa hangus atau hancur atau rusak kalau tidak punya backup atau blockchain itu tidak dirangkap ya hangus lah semuanya tapi jika blockchain itu dirangkap disebar kemana-mana masing-masing orang punya rangkap catatan atau sejarahnya ya pasti adalah yang selamat itu jadi sejarah itu tidak akan hilang seperti bagaimana terciptanya makhluk hidup bagaimana terjadinya agama-agama itu ya sejarah itu ya akan ada itu tidak akan hilang seperti sebelumnya makanya itulah pentingnya sistem terdistribusi dan bagi saya jika blockchain itu ditambah dengan sistem ditambah dengan bagi saya jika blockchain ditambah dengan sistem terdistribusi hasilnya sama dengan terdesentralisasi ditambah ditambah lagi dengan algoritma matematika yang yang telah di kemukakan oleh founder dari bitcoin yaitu jika teknologi yang semua digabung adalah teknologi terdesentralisasi apa sih bedanya kalau sentralisasi itu terpusat dia untuk semua sistem negara ini terpusat ada ibu kota dan sebagainya kekuatan itu semuanya ada di pusat jadi semua otoritas semua kekuatan itu semua di pusat jika terjadi perang yang kalah itu kalah yang menang itu jadi penguasa jadi sejarah itu bagaimana terbentuknya untuk di sistem yang sentralisasi sejarah itu terbe sejarah itu ditulis oleh yang menang dan itu kan belum tentu benar kan sejarah yang ditulis oleh yang menang kalau sistemnya itu terdesentralisasi yaitu dengan blockchain sistem terdistribusi dengan provo-faknya Satoshi Nakamoto ini yaitu satu yang yang blockchain itu kalau misalnya dimanipulasi itu ketahuan selain itu yang punya rangkap blockchain aslinya itu banyak atau bayangkan kalau semua orang punya rangkapnya jika sejarahnya itu mau diganti ketahuan bahwa wah ini orang yang menang ini mau ganti sejarah ya pasti ditolak lah sama sistemnya begitu di sistem desentralisasi ini hanya yang jujur yang boleh masuk jadi yang manipulasi bohong atau yang main-main itu dengan sistem desentralisasi harapan kita secara konsep itu semuanya itu hilang nah sebelum saya lanjut mining itu apa sih mining itu kan mining dapat bitcoin kita kaya tapi kalau fenomen kalau misalnya keperluan dibalik mining itu apa sih sebenarnya keperluan dibalik mining itu adalah kita sebagai salah satu kita adalah salah satu pemegang rangkap blockchain satu kita sebagai pemegang rangkap kita sebagai pemegang buku atau ledger kita sebagai backup kita sebagai node dan kita tugas kita itu untuk memverifikasi transaksi secara jujur dengan kita melakukan seperti itu kita dibayar dengan bitcoin itulah namanya mining jadi mining itu artinya kita kerja kita kerja itu memverifikasi transaksi kita mengamankan blockchain kita dibayar dengan bitcoin kenapa sampai sekarang bitcoin itu tidak tidak bobol karena hampir karena banyak banget penambang atau yang kerja di yang mengamankan blockchain atau mengamankan jaringan ini semua mereka itu jujur jadi agar bitcoin ini terbobol atau terhack yaitu kita harus kemampuan kita harus lebih besar daripada penambang jujur ini penambang jujur ini misalnya ada berapa ratus ribu ada mungkin jutaan atau ratusan juta orang yang menambang kalau kalau saya hitung yang sekarang kita butuh berapa ratus juta atau miliar laptop i5 atau i7 baru kita bisa punya harapan untuk bobol bitcoin itu baru punya harapan dan belum tentu berhasil kenapa bitcoin ini aman dan jujur karena dijaga oleh para miner salah satu kenapa banyak orang tertarik di matawang kripto ini matawang kripto atau bitcoin ini semuanya terbuka dan transparan jadi source code untuk untuk apa namanya untuk coding nya itu semua terbuka ada online untuk paper nya itu ada ya pokoknya itulah untuk kode coding atau programnya sendiri itu terbuka siapa saja bisa boleh lihat terus kita mau nambang bisa kita mau beli atau jual bitcoin silahkan tidak memandang usia misalnya botnya apa namanya kalau misalnya bocil tidak boleh bocil itu bocah kecil tidak boleh ke bank orang yang miskin itu tidak boleh tidak bisa dilayani di bank atau orang yang terdiskriminasi atau orang yang mencurigikan itu tidak akan dilayani di bank kalau bitcoin tidak pandang rush tidak pandang latar belakang tidak apa ya silahkan siapa aja masuk silahkan begitulah namanya bitcoin dan ini karena pokoknya ini adalah link saya sudah ini dan untuk kita sebagai developer kita bisa bikin bank sendiri dengan coding coding jadi sedangkan kalau di dunia nyata itu kita harus ke otoritas jasa keuangan OJK kita harus minta izin disini minta izin disitu kita perlu macam-macam kita mau bangun itu tidak jadi malah habis modal kita sebelum bangun kalau di matawan crypto itu kita bisa bangun dulu baru kita bisa ngurusin izin gitu kalau misalnya kita passion kita pengen bangun langsung aja bangun tidak perlu ngurusin birokrasi dan sebagainya dan untuk kita sebagai pengguna kita sebagai customer bitcoin atau mata uang itu menarik karena bitcoin itu menawar bitcoin atau mata uang crypto itu menawar kepemilikan penuh jadi setelah kita dapat koin itu kita bisa simpan di ponsel bisa disimpan di buku bisa disimpan di otak kita itu kalau misalnya kita nama ketauan ya kita hafalin aja kuncinya itu terus kita pergi ke luar negeri itu tidak ada yang tahu kalau kita bawa bitcoin kita pindah ke sana ke sini ya tidak tahu kalau asalkan misalnya pengalaman saya ya asalkan tahu aja kalau misalnya terakhir saya bolak balik ke jepang maksimal uang maksimal uang tunai yang bisa saya bawa itu 100 juta rupiah jika lebih dari itu tidak tahu mungkin dilarang atau mungkin kena pajak atau mungkin harus kena biaya macam-macam karena pengurusannya di bank ya mungkin itu ribet kalau saya mending pakai bitcoin atau uang kripto ya misalnya separah-parahnya di Australia atau di US atau di Cina atau gimana pokoknya laptopnya itu dipreksa ponselnya dipreksa semuanya dipreksa itu ya hapus saja semuanya terus kunci mata uang kriptonya dihapalin setelah kita sampai di lokasi kita unduh lagi dompet mata uang kripto adalah lagi uang kita gitu dan apa namanya dan untuk akses dari mata uang kripto bitcoin atau uang kita atau dana kita disini hanya yang punya kuncilah yang bisa mengakses dana jadi kalau misalnya kita yang punya kunci misalnya di Jerman kemarin ada seseorang itu ditangkap uangnya itu di bitcoin pengadilan jaksa otoritas tertinggi pun di Jerman itu dia tidak bisa menyita bitcoin orang yang tertangkap itu jadi apa namanya dia cuma bilang saya lupa passwordnya itu atau beneran dupa atau enggak ini ya bagaimana lagi sih orang tidak dikasih jadi dengan sistem seperti ini kenapa banyak mata uang penggemar bitcoin atau mata uang kripto suka menggunakan mata uang ini karena kita sebagai customer atau kita sebagai pengguna itu benar-benar dihargai jadinya coin yang kita punya di dompet pribadi kita itu ya coin milik kita itu bukan coin siapa siapa kalau misalnya anda tahu di misalnya mohon maaf ya kalau di bank itu sebenarnya uang yang di bank anda itu bukan uang nya anda tapi uang milik bank di suatu di suatu saat itu mereka saja bisa bekukan rekening anda atau bagaimana itu ya nanti saya tunjukkan contohnya di bawah dan untuk sistem transaksi mata uang crypto bitcoin saja itu sistemnya itu p2p atau peer to peer jadi dia tidak perlu pihak ketiga atau rita dan sebagainya pokoknya kalau ketemu satu ketemu jari satu jaringan saja bisa melakukan transaksi dan selama jaringannya itu mencakup harus lewat internet katanya bisa lewat radio bisa lewat satelit atau apa sih pokoknya orang-orang gila itu ngembangin yang penting masuk ke jaringan bisa kita ngirim atau nerima bitcoin begitu dan ini kenapa bitcoin ini anti sensor juga ya balik lagi karena sistemnya itu p2p jadi misalnya untuk sensor itu sensornya itu kalau misalnya seperti biasa ada pihak ketiga itu pihak ketiga yang harus sensor misalnya kita mau akses reddit atau akses halaman pornografi halaman itu disensor itu itu kan pihak ketiga sedangkan di bitcoin yaitu kalau mau sensor bitcoin ini harus disensor teman ini harus disensor pokoknya semua jaringan itu disensor baru berhasil mencensor kalau satu saja nyala jaringan bitcoin nya tetap jalan saya di bitcoin dulu itu saya apokat anti sensor dulu waktu saya SMP SMA mereka atau kuliah mereka menyensor halaman website pornografi atau dengan undang-undang pornografi itu saya masih maklum sih tapi lama-lama kok makin menjadi menjadi itu misalnya reddit reddit itu disensor padahal saya pas google itu saya butuh informasi penting informasi teknis adanya di reddit tapi di tapi di blokir sekarang image gur saya mau upload gambar itu untuk materi saya itu di blokir juga sekarang hotforex binance pun saya mau trading di tempat ini pun di blokir nah disitulah yang saya benar-benar tidak setuju itu gak pas saya shortcut anti sensor dulunya awalnya gitu saya itu di sensor sebelum adanya bitcoin dan adanya bitcoin ini oh uang bisa di sensor juga ya baru tahu saya ternyata yaitu misalnya ngirim lewat bank itu bisa di blokir bisa dibatalin dan dan sebagainya gitu kalau bitcoin itu dia dan coin itu macam-macam ada yang anonymous ada yang pseudonymous ada yang benar-benar transparan kalau bitcoin itu sementara bitcoin aja itu pseudononim artinya apa sih selama pemakaiannya benar ini identitas pengguna piguini itu rahasia jadi kecuali kita kasih tahu ke media masa publik kita kasih tahu teman kita kasih tahu otoritas pemerintah selama kita tidak bicara kita tidak kasih tahu alamat tempat kita ya rahasia tapi ketika kita kasih tahu ya terbongkarlah sepanjang masa tidak hanya bicara misalnya kita mau ngirim ke bursa aja ke bursa pertukaran atau ke bank di bank ini kan sudah tercatat kalau itu rekeningnya milik kita identitasnya ini ya tercatat lah pemilik rekening ini ngirim dompet dari dompet mana atau dia ngirim ke dompet mana sudah tercatat jadi dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dompet ini dan dompet dompet penggerima atau dompet penderima itu cenderung miliknya kita gitu bitcoin terhadap poin lain nah ini apa namanya kalau di dunia mata uang kripto kenapa saya bilang kripto currency atau mata uang kripto karena mata uang kripto itu bukan hanya bitcoin aja mata uang kripto itu ada banyak misalnya saya pas saya di jepang itu saya pertama kali menggunakan bitcoin atau kripto itu untuk mengirim uang ke indonesia pas itu saya punya yen kalau misalnya lewat jaman sekarang mungkin ada aplikasi elektroniknya tapi kalau jaman dulu itu saya ngirim uang itu susah jadi pada saat saya siap kali pulang lewat pesawat saya bawa cash atau uang tunai uang kertas sebanyak 10 juta 50 juta bahkan pernah uang saya itu dompet saya itu ketinggalan di airport 40 juta rupiah itu isinya untung pas itu saya telpon airport itu ketemu itu ya pada saat itu ya begitulah saya harus ngirim lewat pesawat itu lewat bank ribet kalau tidak ribet ya mahal kalau tidak mahal ya lama sedangkan dengan dengan bitcoin atau mata uang kripto ya saya tinggal di tidur di kasur buka ponsel kirim aja setelah itu proses apa namanya penarikan di bank di Indonesia selesai Kak Fajar maaf ini ada yang bertanya dari Sylvie Riulin kalau yang free mining aman gak soalnya biasanya beli tapi anjloh free mining yes free mining free mining oh kalau namanya mining mining free mining ya kalau namanya free mining itu kan namanya gratis mining kalau mining sendiri itu menggunakan biayanya itu listrik dan internet jadi kalau mining itu ada harganya yaitu listriknya berapa kita keluarin misalnya kita pakai laptop ini kan kita keluarin listrik kalau misalnya laptop ini untuk misalnya seperti biasa kita itu 10% tenaganya atau 50% lupalah saya berapa itu yang jelas itu tidak maksimal kalau mining itu kekuatan penuh yang dipakai listriknya itu bisa tinggi selain itu ada konsumsi internet tapi internet yang saya tahu gak banyak sih 1GB 2GB perbulan itu mining tidak tanpa henti 24 jam cukup tapi itu sih harganya tapi untuk beli atau jual itu itu beda cerita beli atau jual itu sudah di di sisi ekonomi atau sisi dari keuangan jadi ada macam-macam lah itu ada misalnya apa produk yang dia tawarkan itu bagus terus apakah sentimen dari orang-orang yang tahu tentang free mining itu suka atau tidak terus dari analisis teknikalnya dan analisis keuangan macam-macam itu bagus atau tidak itu yang menurunkan naik turunnya harga yang menurunkan naik turun harganya itu adalah supply sama demand kalau misalnya yang paling utama di coin sendiri itu ada namanya pasukan atau supply jadi misalnya untuk bitcoin bitcoin itu total supply nya 21 juta terus jumlah coin yang berada 20 juta apakah dia cukup atau apakah itu kemahalan atau kemurahan ya tergantung peminatnya begitu itu sih kalau resiko dari mining kalau beli itu resikonya begitu apakah sudah cukup menjawab yang tidak bisa lihat ini chatnya oh ini dia hal lth yang mungkin karena saya screen saya tidak bisa lihat chat ya ini jadi kalau si kalau evie nanti kalau belum puas atau pertanyaan lain kabarin lagi dia baik terus ini ada pertanyaan selanjutnya oh ini dia oke dari irisha kak apa sih yang mempengaruhi grafik naik turunnya nilai kripto naik turunnya nilai kripto oke saya harus buka dulu ya naik turunnya nilai kripto saya jelaskan yang untuk yang pertama itu semua ada dasar dari naik turunnya grafik kripto termasuk saham termasuk perdagangan dan semuanya itu adalah permintaan dan penawaran supply dan demand kalau misalnya ini saya buka bitcoin dulu agak lumayan sih coba saya cek semoga cepat sih dia jadi adalah permintaan dan penawaran intinya kalau banyak yang pengen beli ya harganya naik banyak yang pengen jual ya harganya turun ya sesederhana itu aja sih kalau harganya itu naik karena banyak yang pengen beli kalau misalnya harganya turun karena banyak yang pengen jual tapi kalau mau bertanya tentang teknisnya yaitu yang dilihat itu total supply total supply itu kan disini total supply ada max supply ada ada circulating supply itu apa namanya yang beredar ini anggap aja total kuatnya 21 juta kalau misalnya kita didagang di pasar anggap aja misalnya ada ada buh ada kacang ada telur di pasar sebanyak 21 juta terus yang yang minta itu cuma 10 misalnya 20 orang yang butuh telur ya jelas harganya turun yang tersedia di pasar itu 21 juta yang beli cuma 20 orang tapi misalnya kalau misalnya di pasar itu telurnya itu ada 21 juta orang terus yang 21 juta telur yang datang itu misalnya 100 juta orang jelas harganya akan naik karena tidak semua orang bisa dapat telur itu jadi misalnya dari cuma 21 juta orang yang bisa mendapatkan 1 bitcoin orang itu akan menawarkan harga yang lebih tinggi untuk punya bitcoin ini gitu jadi pada dasarnya untuk harga naik turun dan harga itu murni penawaran dan permintaan atau supply and demand terus yang tahu yang sulitnya itu berapa orang yang minta berapa orang yang berapa orang yang ingin jual berapa yang ingin beli itu yang kita tidak tahu itu yang bikin susah kalau kita tahu tahulah misalnya untuk sekarang ini bitcoin naik coba saya lihat dari cerita dulu ya mungkin cukup disini ya disini cukup ini di tahun 2017 2018 itu dia melejit harga bitcoin sebelumnya itu bitcoin itu tidak dikenal oleh siapa-siapa itu terus pada jaman 2017 atau sebelum itu ada orang yang membeli bitcoin dengan bitcoin lama-lama orang mempelajari bitcoin bitcoin itu apa sih ternyata bitcoin itu uang yang tidak bisa disita itu enak banget itu kepemilikannya itu banyak orang yang tahu dan sebagainya akhirnya mulai naik dia dengan mulai naik dikit ini orang-orang pada media pada nyurut kok bitcoin ini naik gitu orang-orang jadi penasaran gitu dari penasaran ya orang ikut-ikutan jadi harganya naik gitu tapi setelah itu dipuncak agar harganya itu bisa naik lagi dia butuh orang yang pembeli baru itu perlu orang yang beli itu kalau misalnya sudah ada sudah tidak ada yang butuh lagi ya turun gitu misalnya bitcoin itu di ban mau di ban atau mau dilarang di India otomatis kan bitcoin tidak bisa digunakan di India maka ya harganya turun untuk apa kita pakai bitcoin kalau kita tidak bisa pakai gitu di China juga kemarin gitu China dilarang gitu ya turun dia kena orang China wah ini tidak bisa dipakai ya jual aja itu tapi pas harga bitcoin ini melejit dia kenaik ya kemarin itu ada Elon Musk ada influencer lain-lain sebelum Elon Musk itu ada namanya teknologi terdesentralisasi keuangan yaitu DeFi pokoknya teknologinya itu canggih banget deh itu besok pokoknya saya jelasin kenapa teknologi di mata koin mata wang kripto ini canggih naik dia lagi setelah itu teknologi ini disorot oleh Elon Musk oleh siapa Jeff Besos dan kawan-kawan mereka mulai masuklah ke bitcoin akhirnya makin banyak orang institusi dan sebagainya pingin punya bitcoin harganya naik kalau misalnya sudah ada yang pingin beli ya turun kalau untuk penjelasan lebih lanjut ada macam-macam ada analisis fundamental fundamental itu ya dari produk koin sendiri itu bagus sentimen itu ya yang seperti tadi beritanya buruk beritanya bagus orang-orang suka atau tidak nanti ada juga kalau misalnya tertarik di analisis teknikal teknikal nanti saya share saya punya juga apa namanya materi untuk trading menggunakan analisis teknikal itu saja kalau misalnya kurang puas silakan ditanya lagi oke oke kak ini free mining ini ya oh ini ada tadi tanggapan dari Silvir Yalin Pak Fajar maksudnya free mining aman dari hacker gak kak data atau koinnya bisa ditarik orang gak untuk free mining sendiri harus diselidiki karena ada dua jenis saya perlu materi untuk jelasin ini ada dua jenis saya buka dulu ya materinya sambil nunggu ini di bab dua ada dua jenis satu mata sistemnya itu apakah sistemnya itu kustodial kustodian misalnya itu koinnya itu siapa yang nyimpen itu dah yang penting jadi jadi apa namanya yang yang penting itu koinnya itu siapa yang nyimpen yang nyimpen itu kita apakah yang nyimpen itu dititip oleh pihak ketiga pihak ketiga itu bisa bank bisa perusahaan dan sebagainya kalau uangnya itu di dompet pribadi aman koinnya tidak bisa kena hack dan sebagainya tetapi kalau misalnya kalau misalnya koinnya itu disimpen oleh pihak ketiga atau misalnya bank perusahaan atau siapa kayak itu ya itu tergantung keamanannya mereka kalau mereka kena bobol ya kena bobol tapi kalau misalnya itu disimpan di misalnya mata uang apa namanya di dompet pribadi ya bukan dompet ini nanti ada penjelasan tentang dompet pribadi itu bagaimana dompet pribadi itu kita punya kuncinya kalau kita tidak punya kuncinya ya artinya bukan kita yang nyimpen tapi kalau misalnya dompet itu kita punya kuncinya yaitu 24 kata 12 kata atau kata-kata acak itu ya aman selama koinnya itu tidak selama kuncinya itu tidak kita sebarkan kita tidak terbuka ya aman nah disini misi dia ini contohnya misalnya kalau misalnya itu mata uang kripto yang custodial custodial itu artinya kuncinya kita kasih ke bank dan sebagainya atau apa ya itu diamankan oleh pihak ketiga kalau pihak ketiga ini hancur ya kebobolan ya kebobolan tapi kalau misalnya kunci itu kita sendiri yang megang ya tidak akan bisa dibobol bahkan disita pun tidak bisa karena ya kunci itulah tapi jeleknya itu ya ada ini apa namanya kalau misalnya sini kecerobohan kalau kunci yang kita pegang itu hilang hilanglah selamanya setiap saya lihat ini mohon maaf ya saya kasihan banget sama Kak Putri Putri Ajanti itu dulu Kak Putri itu sudah mainin bitcoin di 2010 terus sudah dapat berapa banyak itu kuncinya itu hilang yaudah hilang uangnya kalau misalnya kuncinya itu lupa hilang atau hangus itu ya sampai adalah di berita di sana itu sampai kerosokan itu untuk nyari kunci nah itulah ini contohnya misalnya misalnya kalau punya kunci itu kayak gimana ini contohnya kunci nah ini ini salah satu misalnya kunci mata uang kripto ada 12 kata saya udah praktekkan ini di youtube ini kunci 12 kata ini saya sebarkan di youtube langsung uang 10 dolar itu hilang sudah ada yang cepat nge-hack nah sekarang ya dompet ini saya pakai lagi ya saya bikin dompet baru apa lagi ya ya itu sih untuk kunci untuk pertanyaan yang lain saya lihat ada di atas oh ini dari teman saya dong dari Rocky Alphonse kefajar kenapa sih banyak skamer di negara China apakah dia menciptakan algoritma segitu canggihnya gimana cara melacak kalau kita kena scam kalau kita nah ya ini terjadi sih kita berdua saya buka aja ya kita berdua kena scam pas itu kita gak tahu yang pertama itu inilah biar kita tidak kena scam itu pertama dia pasti nyuruh kirim uangnya atau setor kesini selama dia itu nyetor misalnya setor kesini atau setor kemana atau apa itu patut kita curigakan itu kalau misalnya secara terbuka kan masih aman kirim uangnya misalnya ke tempat ke alamat ini itu sudah terbuka itu benar-benar scam ada misalnya scam lain misalnya kita ditipu oleh customer service itu misalnya yang palsu uang kita kan nyampe-nyampe ini itu terus saran mereka kirimlah uang itu kesini agar sistemnya itu membenahi sendiri jangan pernah mau pokoknya transaksi di mata uang kripto itu mana ya ini dia di transaksi di mata uang kripto itu tidak bisa dibatalkan tidak bisa dibalik jadi transaksi itu satu arah bukan seperti bank yang bisa diputar balik atau dibatalin jadi kalau misalnya kita disuruh ngirim mata uang kripto kemana itu sudah benar-benar hati-hati kita cek dulu apakah ini legit atau enggak kita tanya teman kita lihat di google itu kita google misalnya apa misalnya ini pas dulu itu by bit gak tahu saya scam misalnya itu kita google banyak nak itu yang bilang ini scam atau dan sebagainya kalau misalnya kita disuruh ngirim nah itu sih caranya biar kita gak scam pokoknya intinya disini kalau masalah scam itu kalau kita disuruh ngirim atau deposit itu hati-hati disitu harus didiki dan kenapa sistemnya tidak bisa dibatalkan atau di satu arah ya karena biar tidak bisa disensor kalau misalnya bisa dibatalkan kan bisa misalnya orang perusahaan itu dituntut oleh otoritas kalau transaksi ini tidak boleh tolong dibalikin dibatalin transaksinya dibatalin artinya ya kena sensor itu terakhir saya lihat perusahaan dari toko-toko dunia membuat harga semua koin naik tajam dan harga menjadi bubbling kalau sendiri dari sisi tinggal apakah kerasnya sudah berakhir atau target penurunnya lagi terima kasih Hai Oke saya harus buka materi lagi nanti ya Hai siada yang materinya atau enggak ya ada itu di mana tadi tuh balik dulu ya kalau menurut saya sebelum sambil tunggu saya jelasin dulu kalau misalnya analisis secara teknikal puncaknya itu ada di 60.000 Hai puncaknya itu ada di 60.000 untuk satu ini bisa nah saya bikin baru ya btc-usd Hai di coinbase misalnya Hai ini sambil tunggu Oke langsung aja saya lewat trading view ya saya jelasin ya ini saya pakai Hai lu candle dulu ini untuk manli Hai saya hapus aja dulu semuanya nah oke untuk misalnya orang yang bisa tahu 60.000 ini crash itu kalau misalnya orang yang belajar analisis teknikal itu bis sudah bisa memprediksi saya berubah ke weekly dulu Hai kalau daily Hai kalau kalau Bitcoin ini membentuk pola Elliot wave Hai Elliot wave itu ya Oke ini saya gambarnya bisa salah ya itu saya dikasih tahu sama mentor saya ini tapi kalau enggak salah kita seperti ini sih Hai seperti ini sih Hai dia ini saya ganti ke Elliot wave 123 123 123 123 gitu ya Hai ketiga itu Hai yang tidak boleh terpendek Hai Oke Hai seperti ini sih mungkin kalau dari saya ya hai 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 kalau Bitcoin itu bisa crash ya karena ini saya tidak punya banyak waktu saya gambar apa namanya saya gambar iseng aja ya dan ini gambarnya enggak bener misalnya ada 12345 Hai ini pokoknya kalau dari sisi do teori ini adalah partisipa ini adalah partisipasi terus kalau ini dari teori Elliot wave ini ada bentuk seperti ini pokoknya dia membentuk 33 apa namanya tiga ombak dan ombak yang terakhir itu disini dia apa namanya nge-break dia dan disini dia tidak bisa mengembalikan harga semula ya turun Hai disini kalau orang yang trader earlier wave ya sudah bisa tahu kalau disini itu dia akan anjlok pertanyaannya anjlok sampai mana Hai remove dulu drawing-nya saya ganti ke Hai saya ganti ke lain Hai Oke saya gambar dulu Hai ini ada a signifikan se-support dia di apa namanya disini 29 Hai terus kalau saya ganti ke daily itu apa ya langsung ialah ini ini ke hourly Hai selanjutnya itu ini ada area supply dan demand di sekitar 24.000 Hai nah ya di sinilah disini Hai kalau dia misalnya tembus 29 dia misalnya tembus 29.000 terus sentimennya jelek ya bisa dia turun ke 24000 berikutnya itu ya bisa ke sini dia Hai kerja 18 11 olapan 11 999 9.000 atau 18 lewat dari ini Ya turun lah semuanya begitu itulah apa level-level yang perlu diperhatikan berdasarkan teori support resistance, supply, dan demand kalau kita misalnya kalau seandainya kita tarik menggunakan apa namanya Fibonacci Fibonacci itu adalah kalau di orang komputer itu itu adalah apa namanya itu angka angka magic atau angka luar angka bagus dimana itu terjadi angka itu terjadi dimana-mana kalau saya tarik sampai ke atas ini kelihatan dia bisa turun di 26.000 bisa turun ke sini atau kalau misalnya saya tariknya itu dari dari sini ya yaitu turunnya itu bisa ke 21.000 ini ada ada apa namanya kalau nilai ada nilai signifikan di 0,618 dia itu cenderung bertahan di 29.000 sudah teruji beberapa kali kalau misalnya jelok ya tadi kan ada 24.000 itu bisa tertahan di 24.000 atau bisa dia ke 7.800 di bawahnya disini nah ini ada resisten disini disini apa namanya dia bisa ketahan disini dulu yang seperti saya bilang tadi itulah 19.087 itulah jawabannya dari saya kalau secara kalau misalnya analisis secara teknikal ya kalau misalnya ini mantul ya bisa baru naik kalau yang berhubungan dengan pertanyaan tadi itu nah sebelum saya lanjut kalau misalnya ini itu kalau masalah masalah yang tadi itu agar kita tidak rakus dan sebagainya itu wah internet saya mulai lambat itu di do teori ya nah ini dia ini yang perlu kita untuk kita apa namanya KPOG orang awam ini walaupun kita-kita tidak harus sih kita paham tentang trading-trading itu tapi minimal tahulah tentang ini agar kita tidak rakus itu kita harus lihat apa namanya kita itu berada di mana ini sambil nunggu dia nah ini dia kalau di kalau di chart itu atau di semua pasar itu ada 3 trend trendnya itu pertama ada bullish bullish itu artinya dia naik ada trend sideways artinya ke samping ada trend bearish di dalam masing-masing trend itu dalam teori ada 3 fase lagi yang pertama itu ada fase akumulasi disini orang pada beli-beli-beli numpuk terus ada fase partisipasi partisipasi ini bitcoin mulai terkenal atau supply itu mulai habis ya mulailah orang pada ikut-ikutan nah disini ada fase namanya fase eksesif fase eksesif itu artinya orang yang melihat orang yang beli disini ini pada kaya semua mereka tidak mau ketinggalan mereka ikut-ikut pokoknya ya karena temannya kaya itu ya ikutlah beli ya hati-hati disini di fase eksesif ini fase eksesif ini yaitu adalah fase rakus kalau misalnya disini misalnya pembelinya sudah habis siapa lagi yang mau beli untuk nain harga maaf kalau kalau misalnya harganya kalau misalnya sudah pembelinya sudah habis ya tidak ada jalan lagi kecuali turun turun anda yang disini ini ya banyak anda lihat sih pasti banyak anda lihat grafik pada saat itu pasti dilihatnya itu wah ini kita semua akan kaya itu ya realita tidak seperti itu orang yang beli disini ketiga harganya anjol mereka kan pasti panik orang yang disini ya santai-santai aja orang yang dipartisipasi orang mereka masih untung orang yang disini loh kita beli harganya turun ya panik ya makin panik-panik panik ya kejual pada terus kalau pas yang kejadian bulan april itu di indodax indodax itu kita gak bisa akses banyak kita gak bisa akses pas itu ya pada akhirnya kita ketinggalan jual akhirnya kita di despair artinya ya semoga move on lah kalau sudah uangnya hilang ya hilang jadi kalau sudah naik seperti ini hati-hati benar-benar hati-hati seperti ini yaudah apa namanya ulang lagi dari awal seperti itu ada lagi semuanya lanjut oke saya bagusnya mengapa Cina membank ah oke kenapa membank kripto oke ini jawaban dari Greece balik ke materi semula kalau jangankan Cina ya semua negara satu mata uang kripto itu tidak bisa disita yang kedua mata uang kripto itu bisa dikirim tanpa batas tidak bisa disensor yang ketiga ketika 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 masyarakat masyarakat Cina itu beli warga Cina itu beli bitcoin uangnya itu kemana setelah setelah uangnya setelah mereka beli bitcoin ya uangnya itu keluar dari Cina kayak saya kasih perumpamaan ya misalnya misalnya Facebook Facebook sama Twitter kok Facebook sama Twitter diband di Cina kalau karena di Cina itu kan merupakan mempunyai warga yang terbanyak di dunia nomor satu populasinya kalau misalnya warga Cina itu pakai Facebook sama Twitter yang kaya siapa yang kaya Amerika kenapa mereka pakai apa namanya Weibo pakai WeChat dan pakai Whatsapp atau dan sebagainya kalau mereka pakai Whatsapp biaya yang diuntungkan itu ya ya apa namanya Amerika kalau mereka pakai YouTube yang diuntungkan Amerika pakai Google jadi diuntungkan Amerika dengan pakai Baidu karena mereka itu salah satu negara terbesar dan warganya itu yang terbanyak ya asetnya mereka ya lebih baik apa namanya melindungi asetnya mereka itu kalau mereka kalau warganya beli mata uang kripto uangnya itu tidak lagi di Cina tapi uangnya itu sudah keluar sudah keluar sistem makanya sekarang mereka itu membuat digital yuan Baidu Google ada Baidu Facebook ada Blibli aduh apa itu namanya kalau Whatsapp ada WeChat Youtube ada apa itu pokoknya mereka punya cinta produk sendiri dan punya produk sendiri itu dan utamanya ya agar kekayaannya itu di dalam negeri kalau misalnya seandainya mereka Amazon boleh masuk ke Cina ya yang mereka beli produk Amerika yang kaya itu orang Amerika dan sebagainya makanya mereka punya Alibaba atau Alipay atau Aliexpress kalau misalnya sebagai pemerintah ya pemikirannya disitu tapi kalau sebagai kita warga negara kan saya pernah sebut tadi di ini untuk kita masing-masing kan kita ingin bebas kita ingin beli kesini kesitu ini kan uangnya kita kenapa kita dibatasin yaitu beda cerita lagi gitu jadi sebagai individual dan sebagai penguasa itu ada suatu yang berbeda yaitu bagi individu kini yang kita beda yaitu kita ingin privasi ingin tidak bisa disensor tidak bisa dicita pokoknya kita ingin bebas itulah sebagai individu tapi kalau kita di kalau kita di sepatunya di jejaknya pemerintah atau otoritas yang kita pikirkan bagaimana agar uang atau kekayaan kita itu tidak tidak keluar tidak keluar itu agar kekayaan kita itu tetap di dalam China makanya itu sih menurut saya kenapa China itu memban kripto ya yang kaya bukan China misalnya mereka trading kripto mereka trading ini terus apa namanya ternyata mereka itu rugi coba bandingkan kalau misalnya rugi rugi berdagang di China misalnya kita berdagang di dalam China saja kita itu rugi tapi kan warga China yang lain yang dapat kekayaannya kalau di kripto kita trading kita kan trading ini global uangnya itu keluar kalau kita rugi yang dapat uang orang China itu misalnya saya untung dia rugi ya uangnya itu sama dengan uangnya itu ditransfer ke saya jadi kekayaan orang China itu dikirim ke saya itu itu intinya yang rugi itu bukan orangnya saja kalau trading di kripto secara global yang rugi itu negara juga oke nanti kalau ada pertanyaan lagi kabarin ya saya mungkin tidak selalu lihat chat saya lanjut ke materinya untuk coin itu ada bermacam-macam ada yang benar-benar ada namanya muniru ini coin yang benar-benar privasi kalau bitcoin itu kan masih transparan dia kelihatan transparannya itu misalnya di CV saya saya ini ada CV saya ini saya ini adalah game other cryptocurrency ini linknya itu ke salah satu linknya itu ke salah satu dompet saya kalau misalnya dompet saya saya buka ini alamatnya siapa saja bisa lihat saya beli apa saya ngirim ke siapa saya misalnya dapat apa saja saya trading apa saja nanti tunggu ya ini nanti kelihatan sedangkan kalau misalnya Muniro ini benar-benar rahasia jadi kita itu benar-benar privat orang yang tidak suka dilacak ada teman saya dari Simbapoe di Jepang fanatik dia dia tidak mau bikin akun Facebook dia tidak mau bikin Youtube dia tidak mau bikin apa-apa kenapa dia takut dilacak sejak laporannya si Edward Sodden itu keluar bahwa Amerika itu pada saat itu mempunyai proyek untuk melacak semua aktivitas di seluruh dunia saat itu teman saya jadi fanatik yaitu ya mereka larinya kesini kalau common hero dan zcaste macam-macam lah itu bisa dilacak ini lama ya sambil tunggu saya lanjut ke coin lain ada coin yang apa namanya ada coin yang apa namanya yang di di bag atau yang benar-benar ada hubungannya dengan aset fisik misalnya itu dollar atau emas itu dimasukin ke blockchain yaitu misalnya kalau misalnya sertifikat tanah sertifikat emas itu kan misalnya kepemilikan emas atau tanah itu kan ada sertifikatnya kalau coin coin ini yaitu sertifikatnya dimasukin ke blockchain atau ke mata uang kripto misalnya kalau kita beli XAUT atau PaxG Paxgold atau Gold Tether itu misalnya harga satu coin ini itu sama dengan satu tryon semas jadi sama dengan anda membeli emas kalau anda beli mata uang kripto ini kenapa berani begitu kalau anda datang ke perusahaannya misalnya di Eropa atau di Amerika saya lupa lokasi perusahaannya kalau anda mau kalau anda ngasih coin ini ke mereka kalian itu bisa mendapatkan emas fisik beneran jadi kalian bisa claim sendiri emas fisik dengan coin ini makanya harganya ini selalu satu train osmas dan untuk dollar ini kalau anda punya coin ini anda datang ke perusahaan anda tukarkan beneran anda dapat dollar selain itu ada meme coin seperti doggy ya doggy itu sebenarnya teknologinya agak dulu sih tidak tahu kalau sudah itu berbarui tapi dulu lebih murah dan sebagainya tapi kenapa doggy coin ini populer ya ini sih ini sudah kebuka belum belum oh sudah ini sudah mulai kebuka ini contohnya menuju ini contohnya saya tunjukkan bahwa mata uang crypto itu transparan nanti kelihatan lah saya beli apa dan apa itu dengan disini ini contohnya saya di salah satu dompet saya bukan dompet saya ya saya dompet saya itu ada banyak ini isinya 633 dollar saya punya aset apa aja disini saya ada ethereum ada phoenix dao ada scatera dextoken terus di tempat lain ada apa ini ada saya staking 0x saya ada loopring ada synthetics terus sepanjang masa ini bagaimana sih portfolio wallet saya ya 1 bulan 1 tahun nah ini saya pernah menjadi sudah pernah kaya sekali ya ini uangnya saya donasikan sih saya pernah dompet ini aja pernah menyentuh 17.000 dollar ya ikut anjlok sih tapi saya tapi saya masih di posisi aman sih sekarang begitu jadi ini bisa dilacak ini alamat saya silakan anda ketik dimanapun bisa tahu saya melakukan transaksi apa aja yaitu namanya transparan modero ini sedangkan privat dia kalau dogecoin yang saya balik ke tadi itu ya apa ya oh ya itu karena simbol dari dogecoin ini lucu ini doge ya orang tertarik dengan kalau misalnya sama kayak makanannya kalau makanannya itu walaupun tidak enak tapi kalau misalnya bentuknya itu bagus ya orang pasti penasaran terus di dalamnya sendiri itu komunitasnya itu lucu-lucu batu asik gitu katanya terus pernah dipakai untuk tipping di reddit atau di apa pokoknya komunitasnya itu disini itu seru banget pas itu sekarang itu harga logicoin itu naik karena Elon Musk dan sebagainya ada koin lain misalnya konten ini misalnya ada steam it hive misalnya blogging saya pernah tumblr saya itu di di apa namanya di blokir atau dihapus karena saya posting link sesuatu itulah teman saya di cina itu punya blog terus blog yang umurnya 13 tahunan itu dari dia SD itu gak tahu dia akan posting apa itu sebenarnya katanya dia gak salah sih tapi benar-benar dihapus hilang lah apa namanya moaf hilang lah apa namanya semua memorinya dia tapi dengan teknologi mata uang kripto ini blockchain dan sebagainya blok yang kita bikin itu tidak bisa dihapus jadi kecuali kita yang ngapus jadi tidak ada orang lain yang bisa ngapus blok nya itu tetap ada di blockchain isinya di blockchain ya begitu dan selain blog ada juga youtube nya seperti lbry dan bitube itu di youtube itu sering orang kena sensor itu terus channel nya itu di hapus yang mereka lari kesini channel nya itu mereka tidak bisa dihapus dan coin itu ada banyak jenisnya kalau ini adalah coin utilitas misalnya kalau pakai di crypto.com sama binance atau kukuan share misalnya di binance bisa dapat diskon bisa dapat promo dan sebagainya ini misalnya bnb yaitu binance zaman dulu bnb itu adalah semacam coin dividen jadi keuntungan perusahaannya binance itu di sebagian itu dipakai untuk menaikkan harga bnb jadi dibeli bnb nya gitu terus dibakar ya agak mirip lah dengan mendapatkan dividen dengan memegang coin ini itu artinya dan macam macam oke sekarang lanjut ke coaching privat selanjutnya ada pertanyaan lain baik ada jawabannya oke apakah ada buku yang disini untuk pembelian game pelajar tentang protect cryptocurrency selain punya saya saya anjurkan apa ya namanya itu Andreas antron saya ketik aja di chat ya nanti namanya itu bukan bitcoin 101 ah ini dia namanya namanya itu the internet of money atau di youtube saja bisa cari the internet of money jadi salah satu dari filosofi yang saya dapatkan ini yaitu ya banyakan dari idenya dia juga sih jadi namanya itu Andreas antron nopulus itu adalah educator bitcoin yang lumayan terkenal itu yang dari sana lah saya tahu apa namanya kalau bitcoin itu tidak bisa disita tidak bisa disensor yaitu adalah kebebasan finansial sudah limos ya mungkin yang semua saya tulis disini ini ya kebanyakan banyak saya ambil dari dia dan termasuk dia jelaskan sesaya apa sih bedanya blockchain pemerintah dan privat dengan mata uang kripto yang kita punya ini apa sih bedanya blockchain nya bank beda yaitu ya karena saya internet saya lambat karena saya streaming itu apa sih saya sudah ketik ya namanya the internet of money kalau misalnya ini untuk apa namanya pemula untuk untuk developer programmer nama bukunya itu bitcoin 101 dan ethereum 101 saya sarankan terjun aja langsung ke ethereum ethereum itu lebih mudah bitcoin itu ada sih tapi sulit apa namanya lebih sulit lah kita programming di bitcoin lebih mudah di ethereum dan di lainnya internet of money jadi saya sarankan kalau tidak mau baca tidak beli bukunya bukunya itu gratis kalau mau beli silahkan silahkan orangnya yaitu ya donasilah kepada dia ini orangnya kalau mau dengar audiobooknya bisa kalau mau dengerin ceramah ceramah nya itu banyak disini yaitu tinggal dengerin saja namain internet of money oke saya lanjut lagi oke begitu jawabannya saya lanjut apa sih bedanya blockchain pemerintah privat atau blockchain bank dengan bitcoin atau mata uang kripto yang terbuka bedanya itu ya blockchain itu privat mereka itu China ya China yang bilang mereka mengatakan mana dia anda pasti sering menanggalkan ya untuk blockchain tetapi tidak untuk bitcoin bahasa inggrisnya itu yes to blockchain no to bitcoin yes to blockchain nya itu ya mereka suka dengan teknologi blockchain ini dengan teknologi terdistribusi tetapi tetapi mereka tidak suka yang namanya desentralisasi tidak sesuka namanya keterbukaan tidak suka yang tidak bisa disensor apalagi yang tidak bisa disita misalnya ini ada koruptor itu asetnya yang tidak bisa disita kan bingung mereka apalagi privasi itu misalnya uang ini dipakai untuk teroris dipakai untuk apa itu untuk dibeli narkoba gitu itu yang mereka tidak suka tapi untuk blockchain dan system 3D bus mereka suka karena ini bersifat jujur dan apa namanya handal secara keamanan secara keamanan itu benar-benar handal tapi mereka ingin agar koin tersebut bisa bisa tetap dikendalikan oleh pemerintah atau bank turusan dikasus pada saat kasus-kasus istimewa kasus-kasus istimewa itu misalnya mereka ingin mencetak atau nge-print lebih banyak lagi atau mungkin misalnya memblokir seseorang gitu tapi tetap transparan itulah kalau misalnya dari figur ini ya sebagai publik kita tanya ke pemerintah kita boleh tidak terlibat ke blockchain yang mereka misalnya kita sebagai miner kita sebagai validator kita menyimpan rangkap bukunya kita misalnya beli uangnya kita tidak punya dompet gitu ya kita harus minta izin itu bedanya sedangkan untuk blockchain yang mata uang itu yang terbuka ini benar-benar terbuka tidak perlu izin tidak perlu apa kita mau beli-beli kita mau kita mau undur dompet undur dompet kita mau bangun bangun silahkan bahkan saking terbukanya bitcoin itu ya coin ini bisa di copy ke macam-macam saya sendiri juga kalau misalnya dalam satu hari bisa saya bikin coin sendiri namanya coin fajar tapi kan bedanya apakah coin itu mau dibeli orang atau tidak kan itu beda cerita dan yang lagi satu saya lupa jelas nanti ya say no to yes to blockchain no to bitcoin mungkin maksud mereka juga itu yes untuk teknologinya no untuk beli atau investasinya tradingnya investasinya itu sih memang resiko tapi yes ke teknologinya ya tapi saya yakin ada beberapa teknologi yang tidak mereka suka itu mereka cina sendiri punya namanya great firewall masa mereka kasih bitcoin sih itu kan bosen nanti yang kayak gini melulu emang gak bos kenapa ini dia apa namanya kita lanjut ke korurisasi dengan kehidupan kita awalnya crypto itu untuk siapa sih crypto itu sebenarnya bukan untuk kita kita itu kalau misalnya kita sudah bisa beli macam-macam kita sudah sejahtera punya akun bank dan sebagainya yang mata kuman crypto itu sebenarnya bukan untuk kita kita itu paling cuma spekulasi kalau teknologi ini akan digunakan akan menjadi masa depan kita beli duluan nanti kita cari keuntungan gitu ya kalau gak gitu ya paling sebagai penjelajah misalnya kita pergi ke luar negeri itu apa lebih gampang bawa coin daripada bawa cash atau bawa apa namanya bawa emas yang besar gitu yang berat itu kontak yang saya sebutkan yaitu hobi untuk developer programmer atau pengembang gitu dan yang benar-benar membutuhkan itu yaitu mereka yang benar-benar terbatas atau tertindas dan mereka yang tidak bisa punya akun bank bisa loh misalnya itu di Amerika ada orang dari Iran itu Irannya itu karena sanksi tapi dia ini sebenarnya ingin berlindung ke Amerika tapi karena dia punya status Iran dia tidak bisa punya akun bank dan di tempat dia kerja dia tidak bisa perusahaannya itu tidak bisa kasih gaji tidak bisa gaji dia karena tidak punya bank karena aturannya itu gaji itu harus lewat bank ya gimana caranya orang Iran itu cerita ya dia akhirnya saya ke Bitcoin atau ke Ethereum itu ya akhirnya saya saya dibayar dengan Bitcoin gitu nah untuk mengerti cerita dan filosofi dibalik mata uang kripto ya kita harus tahu sejarah dari nilai finansial sejarah keuangan kita itu bagaimana sih sejarah keuangan itu ada apa namanya bar itu dimulai dengan barter barter barangnya itu nyata air daging makanan minuman barang ya bagusnya ya barangnya itu emang barang kita butuhkan kita itu misalnya kita itu kan tidak bisa makan kertas atau makan besi kita itu perlunya makan makanan minum air tidak bisa kita makan uang ya ini tapi apa namanya buruknya itu barang yang anda miliki belum tentu yang dibutuhkan misalnya semua orang sudah punya buah anda mau tukar barang ya tidak ada yang bikin buah ya tidak bisa tukar berdukar karena tidak ada yang mau akhirnya dia evolusi ke komoditas berharga ada ada emas ada perak terus ada berlian dan sebagainya kenapa emas sama perak ini dipilih emas ini sepanjang masa itu tidak berubah jadi kalau punya emas di bawah tanah atau dimana itu dia min selama seribu tahun bentuknya itu tetap itu dari zatnya sendiri itu dia tidak berubah dan dia tidak berkarat dia tidak rusak dia tidak apa kayak pokoknya itu tidak hancur itu makanya zaman dahulu sampai sekarang itu emas ini benar-benar ampuh sebagai penyimpanan kekayaan tapi jeleknya itu emas ini berat kalau misalnya dipakai untuk transaksi inter-internasional itu selain berat bisa dirampok bisa dicuri dan sebagainya untuk skala yang sebesar itu resiko makanya diciptakanlah mata uang tunai mata uang tunai itu awalnya itu sertifikat yang menunjukkan kepemilikan emas tapi lama-lama berubah yaitu lempas sendiri ya bagusnya itu praktis seperti kita pakai sekarang ini tapi apa namanya jeleknya itu yaitu sangat tentang terhadap korupsi politisasi ketidakaritan persyaterahan Indonesia bisa memberi sanksi ke Amerika tidak bisa karena dolar itu adalah mata uang dunia apakah mereka bisa memberi sanksi ke Indonesia bisa jadi kita yang takut kepada Amerika Pak apakah mungkin untuk menggunakan teknologi blockchain untuk mencegah adanya korupsi di Indonesia ya memungkinkan pertama yang untuk dari saya sendiri yang saya cari dari teknologi itu transparan ini dompet saya dompet saya pun dengan dengan ininya ketahuan kelihatan saya punya berapa saya megang apa aja terus saya melakukan transaksi apa aja itu kelihatan semuanya itu transparan jadi kalau misalnya transparan terus teknologinya itu teknologi blockchain dimana sejarah atau buku keuangannya itu tidak boleh dirubah apa adanya itu yang terus yaitu ya bagus untuk korupsi teknologi ini yang dicari itu transparan sama blockchain nya ini saya pernah jual ethereum segini saya beli ethereum segini saya beli ini segini kelihatan semua ini ini saya saya apa namanya saya tinggal share aja linknya di chat itu udah bapak ibu sekalian bisa lihat apa namanya salah satu isi dompet saya itu apa aja dan dan penyedia layanan ini namanya serion banyak lagi penyedia layanan yang lain jadi menurut saya itu sih teknologi yang bagus untuk dipakai yang dikawar terkirirkan sama semua negara itu ya uang keluar itu tidak bisa dijegah itu sih yang salah satu khawatirnya saya lanjut lagi untuk masalah apa namanya mata uang yang saat ini tidak tahu sih yang kalau terjadi di Indonesia di Indonesia kalau di Amerika itu pernah terjadi namanya quantitative easing dimana uang itu benar-benar hanya dicetak kertasnya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi itu mulia sih karena untuk mengembangkan ekonomi tapi kenyataannya itu ya seperti ini apa ya intinya itu kalau mencetak uang dari nothing atau dari dari angin ya itu sama dengan mengambil mata uang kita diambil sedikit-sedikit itu dan dikasih ke orang lain orang lain itu bisa dapat untung dari dari uangnya ini terus dari keuntungannya itu dibalikin gitu jadi ini apa namanya secara tidak langsung memaksa kita untuk berdonasi tapi ini benar-benar sembunyi inilah yang terjadi kalau Anda tanya kepada pakar emas pakar perak atau pakar bitcoin kita itu banyak kan argumennya itu disini kalau masalah inflasi sendiri kan sudah jelas kalau supplynya naik atau demandnya itu turun ya nilainya turun tapi yang lebih parah itu di tahun 2008 2008 itu kan jadi krisis kita kan tidak pernah jadi krisis 98 kalau di barat itu pernah jadi krisis 2008 ya banyak protesnya itu banyak banget gitu protesnya itu kok yang diselamatkan itu para instansi para bank besar atau para penjudi ini yang menyebabkan terjadinya krisis kita-kita warga biasa kok kita tidak dibalikin uangnya gitu malah orang-orang ini yang diselamatkan gitu itulah namanya ketidakadilan yang mungkin spekulasinya mungkin kira-kira ini kenapa bitcoin ini dibuat kalau masih ingat dengan blockchain ini adalah isi dari block bitcoin pertama isinya itu the times 3 january 2009 canceler on bring off second bell out or for banks ya jelas sih mungkin para developer bitcoin yang dulu itu mereka memprotes protes dengan apa nama yang tidak adil seperti ini kok mereka sih diselamatin gitu kita warga biasa itu menerita nyaman pada tahun 2008 bitcoin itu adalah protes dan bitcoin itu kan didirikan 2008-2009 ya pas waktunya kalau misalnya mau tahu masalah uang-uang masalah keuangan dan krisis ekonomi seperti itu saya anjurkan nonton saja hidden secrets of money itu apa namanya yang lebih tahu tentang ini itu saya teori-teorinya saya dapat dari michael malony itu itu ada 7 apa namanya 7 episode atau 8 saya lupa itu pokoknya kalau kalian penasaran bagaimana sih uang itu dibuat bagaimana sih uang itu didistribusikan dan bagaimana sih uang itu diciptakan gitu ya begitulah kalau dari sejarah ini misalnya di kekasaran romawi pada saat sebelum dihancur otoritasnya itu nakal jadi uang yang awalnya isinya 60% perak mereka campur dengan koper atau campur dengan apa namanya koper itu ya bronze tidak murni lama-kelamaan dicampur-campur terus akhirnya hancur untuk di China sendiri ada apa namanya mata uang tunai pertama di dinasti Tang kalau tidak salah pada saat itu keluar apa namanya aturan semua orang wajib menerima mata uang ini tapi tidak tahu bagaimana akhirnya yang terjadi itu kertasnya makin banyak wah bandanya makin sedikit kasihan itu pedagangnya pedagangnya itu benda-bandanya habis dia kertasnya malah menumpuk mau dipakai apa itu kertasnya itu terus pernah terjadi juga di Perancis 1716 awalnya itu ada seorang ekonom yang mengajukan ganti aja sistem emasnya ke sistem mata uang tunai tadi tapi mereka itu ragus yaitu mereka itu sepat lebih jauh lebih sejahtera daripada negara lain makanya yang paling sejahtera tapi kok tiba-tiba anjolok yang ada orang yang keluar mereka tidak mau uang atau uang tunai lagi uang tunai itu mereka semua belikan untuk emas emasnya habis dibelikan terak teraknya habis dibelikan koper sampai habis akhirnya sisa kertas saja begitu jadi kalau opini saya yang terjadi disini yaitu mereka itu memakai apa namanya mereka itu menggunakan kemampuan belanja masa depan sebenarnya kita tidak bisa belanja ini sebenarnya tapi kita kredit atau ngutang dan sebagainya ya itu kalau misalnya dalam jaka yang sangat panjang generasi kita itu ya gak masalah kita juga satu saat akan meninggalkan dunia ini nanti yang nanggung bebannya ya anak-anak kita untuk apa kita peduli begitu sih kalau penisa yang terjadi di sana oke belum ada ada pertanyaan lagi untuk di Jerman oh ya kalau selain selain apa namanya selain perserta panitia sendiri kalau mau pertanya silakan juga ya jadi tidak dibatasi dengan peserta itu saja kalau mis untuk di Jerman sendiri ini pernah terjadi kasus hyperinflasi tetapi ya seperti biasa lah itu tetapi kok pada saat itu tidak malah terjadi deflasi yaitu uang mata uangnya malah menguat pada saat Perang Dunia 1 mereka itu mencetak banyak tapi kok mata uangnya menguat pada saat Perang Dunia 1 orang itu pada berhemat mereka itu takut keluar uangnya itu disimpan di bawah kasur semua itu ya makanya karena tidak ada orang yang pakai untuk belanja ya mata uangnya menguat tapi ketika Perang Dunia ini selesai uangnya itu dipakai belanja semua yang belanja 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 uangnya itu banyak barangnya itu sedikit makanan sedikit minuman sedikit barang sedikit yaudah kalau misalnya uangnya banyak barangnya sedikit ya harga barangnya naik yang tersisa cuma kertas seperti saya bilang tadi ini berdasarkan opini beberapa orang ini dari but-but kekuatan dolar pun menurun awalnya kekuatan dolar sendiri segini yang lama-lama makin berkurang nilainya akibat perang dan sebagainya kalau misalnya anda mau cari yang kasus yang benar-benar ekstrim ya cari aja di Simbabue ini mata uangnya mereka punya sampai dijualan di pasar-pasar sudah karena mata uangnya itu sudah hancur yaudah untuk apa ini cuma kertas jadinya selain di Simbabue Venezuela harga awalnya itu 1 dolar jadi 1 juta ya gitu nah untuk melingguni diri dari sistem hyper mata sistem yang disalahgunakan atau untuk melingguni diri dari hyperinflasi atau inflasi apakah bitcoin atau matang crypto itu jawabannya jawaban saya itu tidak tahu mata orang crypto itu masih diragukan apakah dia itu solusi atau tidak walaupun kalau supplynya itu terbatas soalnya buktinya ini di grafi ini pernah hancur dari 20 ribu jadi 3 ribu pernah hancur lagi pas covid-19 ini kalau misalnya ya orang beli dulu kaya tapi kalau anda beli bitcoin di april atau mei ya nangis hancurnya itu banyak makanya karena satu yang volital seperti ini masih diragukan apakah bisa sebagai alat untuk apa namanya sebagai jawaban hyperinflasi atau tidak itu ya belum tahu yang jelas solusi kalau masalah hyperinflasi simbawa ini sebenarnya sudah ada yang pertama itu jawabannya kebutuhan seperti makanan air papanan barang yang kita butuh itu kita perlu makan makanan daging sayur buah dan sebagainya kita perlu minum air kita perlu tempat tinggal itulah yang kekayaan sesungguhnya itu yang benar-benar kita perlukan terus ada komoditas seperti emas dan perak kalau misalnya kalian takut inflasi ya harus beli bitcoin beli maspera atau berlian itu solusi yang benar-benar andal atau beli tanah selain itu kalau terjadi krisis harus siap-siap punya produksi energi sendiri punya produksi pangan sendiri punya kebun punya pertanian bisa mancing bisa berburu itu itu apa namanya solusinya nah tapi kalau mata uang kripto itu dipakai dimana kalau misalnya itu bukan solusi dari hyperinflasi nah masalahnya mata uang kripto itu dibutuhkan ketika tidak memiliki kekuatan walaupun kita punya emas punya tanah punya makanan minuman tapi kalau kita tidak punya kekuatan saya saat terjadi krisis ekonomi barang fisik ini bisa dirampok bisa dicuri kalau misalnya otoritasnya itu yang seharusnya mengelindungi kita pemerintah itu kan baik seharusnya melindungi kita tapi di sebelumnya itu mohon maaf saya percaya saja kalau di Indonesia itu pemerintah baik tapi sudah ada beberapa contoh itu pemerintah itu malah menyengsarakan warganya ya selain kalau bukan cuma korupsi dan sebagainya tapi benar-benar dipaksa itu lahan disita emas disita ini disita dan tanpa alasan yang jelas kalau opini saya mereka itu tidak segan-segan merombankan kita untuk menyelaparkan sistem ekonomi sistem keuangan global yang sekarang ini itu lebih penting daripada kita sistem itu tidak boleh hancur kalau sistemnya hancur hancurlah kekuasanya mereka begitu kalau misalnya anda mau kabur ke negeri bawa perak atau emas ya jelas dihadang langsung disuruh balik ya masih penting tapi kalau misalnya masalah perak disita ya mau gimana lagi makanya orang-orang yang benar-benar butuh disini itu solusi mereka itu ya ke mata uang kripto bitcoin menero ethereum inilah apa namanya kebutuhan kebutuhan utama dari mata uang kripto di menurut opini saya kalau tidak percaya ini contohnya di India contohnya di India itu pernah terjadi kapan 2016 itu pernah terjadi salah satu mata uangnya itu dihapus kita misalnya ada 10.000 50.000 20.000 50.000 100.000 75 pas itu misalnya 50.000 itu dihapus misalnya dan 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 apa namanya dan tidak benar yang mereka itu 50.000 sih tidak apa apa tapi yang tidak benar mereka itu mereka mengasih batas waktu satu minggu untuk menukar 50.000 itu seharusnya tidak boleh dikasih batas waktu tapi dikasih batas waktu satu minggu dan India itu mempunyai penduduk kedua terbesar dunia pertama anturannya itu panjang nanti kalau misalnya kita kan lebih cenderung kita tidak dapat bagian bisa saja habis terus antren panjang kadar luas yang lewat atau mungkin banyak yang tidak tahu berita yaudah uang 50.000 itu hangus dan itu secara tidak langsung itu sama dengan mencuri kekayaan harta dari warganya mereka kalau tidak percaya lagi yaitu di Simbabue di Simbabue itu pas ke covid 19 itu mata uangnya itu hancur lagi lagi hancur lagi lagi Simbabue dan respon mereka itu apa ya mata uang digital semua harus diblokir mata uang elektronik dibokir dan bukan hanya ini saja pasar saham pasar apa pokoknya semua pasar itu semua harus ditutup untuk di China ini cuma isu tapi saya tidak tahu kalau katanya kalau misalnya kalau misalnya mau pergi ke China itu gampang tapi kalau mau bawa uang keluar dari China itu susah katanya tapi saya tidak tahu ya mohon diperbaiki kalau ini sudah jelas pada tahun 1933 emas itu pernah disita ini berdasarkan perintah presiden langsung ya disita untuk nyelamatan ekonomi tapi pada saat itu ya sejak itu harga emas ya malah meningkat meroket-meroket orang yang bisa menguburkan emasnya di halaman mereka itu tidak kena sitah pada akhirnya mereka yang jadi kaya yang salah satu yang paling parah yaitu di Argentina ini tulisan disini a protest against banks in 2003 the last sign rich thieving banks give back our dollars jadi pada saat itu Argentina 2002 mengalami krisis ekonomi dan pada saat itu kebijakannya warganya itu bisa menabung dalam bentuk dolar di bank pas terjadi krisis ekonomi itu otoritas itu tanpa basa-basi tanpa hujan angin itu langsung semua bank itu dibekukan dan kebesok keesokan arhinya itu dolarnya mereka itu dipaksa itu ditukar paksa ke pasum atau uang mereka dan tahu apa yang terjadi pada saat itu ya dolarnya itu harganya naik 4 kali dilipat ditukar paksa loh di bank itu diberi semua rekening orang itu dibekuin langsung ditukar paksa dan sebagainya ini masih mending sih tidak yang terparah saya pernah dengar dimana itu saya lupa ini namanya coral itu efek di Argentina saya pernah dengar dimana tahu dimana itu pokoknya bukan cuma kalau ini masih mending ditukar paksa misalnya dolar kita itu benar-benar ditukar paksa ke rupiah itu penting lah dikukar ada tempat yang benar-benar disita kekayaannya benar-benar diambil ditetap muka ada dan yang disini yaitu kalau misalnya punya emas bisa disita kalau misalnya punya bitcoin ya bilang kita bisa bohong enggak kok mana buktinya saya punya bitcoin selama bisa tahu cara makanya dan sekian apa namanya materi dari saya terima kasih untuk hari ini halo apakah ada lainnya sebagainya ya halo kak jadi buat teman-teman udah enggak ada yang ingin bertanya panitia juga boleh bertanya oke jika tidak ada dengan berakunya materi tadi selanjutnya saya memohon kesediaan teman-teman untuk membuka kameranya dan kita foto bersama untuk dokumentasi screennya bisa di ini kak 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 pajar maaf screennya bisa dimatiin oh screennya iya kak tunggu ya oh iya yang ini ya sharenya ini ya oke iya kak baik teman-teman silahkan buka kameranya terima kasih Terima kasih. Boleh. Tadi sudah sih. Tapi boleh, Pak. Oke. Aba-aba dari saya. Oke. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih. Oke. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Oke, sebelum itu saya tambah lagi ya. Bagi panitia dan teman-teman, kalau misalnya ingin saya jelasin tentang yang lain, tadi kan filosofi atau cerita. Mau tahu tentang trading, soalnya mau tahu tentang investasi, atau mau tahu tentang biar bisa kaya di kripto, itu kalau mau nanya yang macam-macam itu silahkan ya. Atau ingin saya jelasin itu, itu sih yang mau saya sampaikan. Oke, oke. Bapak Fajar, terima kasih atas ilmu dan kesempatannya. Terima kasih, Pak. Dan kepada teman-teman peserta, jangan lupa kembali hadir besok pada jam 13 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Cukup sekian untuk hari ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.